Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, jumpa lagi dengan saya, Juli Silawanto Hari ini kita akan kembali ya Mengupas tentang kickboxing Karena saya lihat Teman-teman sudah mulai kickboxingnya berkembang Tetapi pengetahuannya masih Masih apa ya, belum Belum sampai ke inilah Tentang atur, terutama Apa sih aturan kickboxing, cara bermain kickboxing Karena kickboxing ini Sama sekali memang berbeda dengan badai lain Karena dia punya stasi diri Oke, kita mulai dari stance Stance kickboxing, stance kickboxing itu seperti ini Dan dia harus tegak, tidak rendah Tidak bermain rendah Kecuali ini, ini kita bicara tentang ring spot Ring spot mainnya seperti ini Ini basic Jadi dalam arti back kick, tangan di atas Basic Oke, maju Mundur, side step Jadi kakinya shocking Bergerak Tidak bermain, diam Tidak bermain diam Kalau lagi sampai Jadi Ini style kickboxing Nah, kemudian Form Ingat Hal-hal Yang harus dipenuhi dalam Sebuah kriteria bagaimana Serangan itu bisa dipenuhi adalah Form Form itu bentuk Jadi Dalam melakukan serangan Bentuknya harus sempurna Apa itu form? Jadi Semua serangan harus dijukung Oleh perputaran tumit, lutut, pinggul, dan bahu Ingat Tumit Lutut, pinggul, dan bahu Selama Salah satunya tidak digunakan Maka serangannya tidak bisa dipenuhi Contoh Strike Boom Ini tidak akan bisa dipenuhi Doom Ini tidak dipenuhi Tapi inilah yang akan dipenuhi Duk Ini dipenuhi Jadi posisi Kemudian hook pun Tidak dipenuhi Tidak dipenuhi Book Book Bentuknya Upper cut Duk Duk Ingat Semua Semula dari pinggul Tumit Sampai ke bahu Itu Yang akan mendapatkan poin Kemudian tendangan Tendangan misalnya Nah, banyak anak-anak kita kan Bermain tendangan seperti ini Terutama low kick nih Perhatikan badan saya Ya Ini tidak akan dipenuhi Jadi bentuk Boom Dari kickboxing yang akan mendapatkan poin adalah Berputar Ya Ya Berputar Posisinya Ya Jadi Palesan undang Tuk 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 Ya Itu dipenuhi Tapi kalau Tuk 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 Sekeras apapun Masuk sekalipun Itu tidak akan dipenuhi Tidak Ya Boom Atau skip Boom Begitu juga High kick Sama Ya Kemudian Front kick Ini front kick Tuk Ya Tuk Jadi kalau di karate namanya my Gary Tapi kalau ini push kick Nah Semua serangan yang bentuknya Mendorong Mendorong Pushing Itu tidak akan dipenuhi Push kick Uh Mental Jatuh Tidak akan dipenuhi Tapi yang dipenuhi adalah front kick Front kick Front kick Jumping front kick Front kick Ya Bukan Hop Push Itu Push kick Tidak akan dipenuhi Pukulan pun begitu Pukulan Doom Udah bener formnya Tapi mendorong Itu tidak akan dipenuhi Ya Setiap Boop Didorong Tidak akan dipenuhi Jadi harus itu Tang 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 Jadi Pek Snapping Kemudian Semua pukulan Ketama pukulan Harus dilakukan dengan knuckle Jab Strike Hook 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 Ya Maupun Long hook Overhand Duke Semua dilakukan dengan knuckle Karena kadang kebiasaan Ketika melakukan pukulan Pukulan hook panjang Yang pukulan Kelapak tangan Nah Apabila Terkena kelapak tangan Dan lawan KO Justru itu akan menjadi Sebuah pelanggaran Ingat Bisa diskualifikasi Kalau lawannya gak bangun Pukulan Ya Doom Ya Ini pelanggaran Ya Ya Seperti 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 Ya Itu Tolong Kemudian Serangannya Poin juga adalah Serangannya masuknya Sempurna Terus Tidak punya tangan Baru masuk Tidak tertanggi sebagian Atau masuk Atau Mengenai tangan Masuk ke Badan Itu tidak di poin juga Jadi harus betul-betul Masuk sempurna Tung-tung Saya sempat peri Tung Tapi masuk Tuk Itu tidak di poin Tapi ketika saya Tung Masuk Tuk Bersih Bersih Itu yang Oke Itu Untuk kriteria kedua Dan sebuah penilaian Kickboxing Jadi Yang paling penting Dalam lantihan Ini yang harus Mulai dirubah polanya Bentuk Yang paling penting Bentuk Jab Strike Bentuk Karena ini yang sering diabaikan Masih banyak Fighter Pelatih-pelatih Yang Apa ya Melatih kibosnya Lebih ke ini aja Ke Combatnya saja Yang pukul aja Bagaimana pukulan keras Tapi bentuknya Tidak dilihat Bentuknya Tidak dilihat Ngayun Segala macam Bentuknya Tidak dilihat Pengenanya Tidak dilihat Jadi lebih Kibosnya Kibosnya adalah art Art Dia Boleh dibilang Konvensional Karena basicnya adalah karakter Makanya dia mengutamakan Bentuk form Form itu bentuk tubuh Dalam melakukan serangan Ini yang perlu teman-teman Kuasai dalam latihan Nah Kemudian defense Defense Ini adalah 80% Kekuatan seorang kickboxer Jadi kickboxer yang defense-nya bagus Ini Biasanya 80% Akan menangkan pertandingan Kena tangan aja Tidak akan di point Jadi Defense Ini harus defense Lati defense Defense Kemudian Peri-peri Blocking-blocking Dodge-dodge Weaving Kemudian Gerakan-gerakan footlock Side step Duk mundur Strike Itu banyak dilatih Karena bermain kickboxing Kita tidak bisa Meskipun kelihatan Orang bermain kickboxing itu Baku-pukur Tapi semua penuh strategi Pang-pang-pang-pang Dia berusaha masuk dengan strategi Bukan Jual-beli Karena ketika dia jual-beli Tanpa strategi Kemungkinan justru Lawan yang defense-nya bagus Akan mendapat serangan Satu-satu Lawannya yang menang Karena di kickboxing itu Agresivitas Tidak menjamin Seorang menjadi kemenang Contoh begini Saya dari jauh Melihat Wah sudut merah Lebih dominan Puah-puah-puah Nyerang-nyerang Nyerang-nyerang Tiba-tiba kok kalah Nah protes lah Latihnya Atau yang disini Wah harusnya dia menang Tidak seperti itu Karena Anda agresiv Banyak menyerang Banyak memukul Selama dia defense-nya bagus Tuk-tuk Memukul Tung Satu Tuk-tuk-tuk-tuk Pang Tuk-tuk-tuk Pang-pang Masuk Mungkin Anda memukul 50 kali dalam Satu round Lawan Defense-nya bagus Memukul hanya Tiga kali Dan satu poin Dia bisa menang Dengan satu poin Karena di kickboxing Sangat impossible Untuk mendapatkan Poin lebih dari Lima Enam Paling banyak Tujuh Itu pun Level lawannya Seperti ini Karena Tingginya Kriteria Pemberian poin Nah ini perlu-perlui Teman-teman pelatih Pahami Agar dalam melatih Kickboxernya itu Lebih Apa namanya Lebih terarah Stylenya Sama Biasa kan main football Beda Kalau boxing mungkin Lebih gini Boxing bisa Mana-mana Karena boxing kan Hanya tangan Kalau Muay Thai Lebih tenang Karena Muay Thai Lebih powerful Tung-tung Tapi kalau kickboxing Pointing Bermain point Jadi ini butuh-butuh Football Kelincahan dan strategi Yang bagus dalam Ber-defense Dan menyerangkan Point Yang tepat Dengan Sasaran yang tepat Bentuk yang sempurna Form Dan pengenaan Yang juga Sesuai dengan Kriteria Oke terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton